Oke, halo guys, balik lagi sama gue Anissa Di akhir tahun gini nih guys, kalian ada gak sih yang berencana mau beli laptop? Nah, kalau kalian emang ada yang mau rencana beli laptop Kayaknya tepat banget kalau kalian nonton video ini sampai habis Karena gue bakalan kasih tips and trick ke kalian Lebih tepatnya 5 tips and trick ke kalian buat kalian tuh beli laptop Supaya pas kalian beli lebih awet dan juga bisa kalian pake untuk jangka waktu lama Nah, tapi sebelum masuk ke rekomendasi yang pertama Mendingan kalian di klik tombol subscribe-nya dulu Dan juga kalian klik tombol loncengnya Oke guys, tanpa basa-basi lagi Mendingan kita langsung aja masuk ke tips yang pertama Yaitu kalian harus sesuaikan jenis laptop sesuai dengan kebutuhan kalian Nah, yang pertama itu yang pastinya kalian harus sesuaiin dulu jenis laptop Laptop seperti apa sih yang bakalan kalian butuhin Kalian lebih sering menggunakan laptop tersebut untuk apa Apakah untuk kerja, untuk kuliah, untuk sekolah Atau mungkin kalian untuk bisnis di rumah aja Itu tuh soalnya pengaruh banget guys sama jenis laptop Jadi mungkin kalian pake untuk kerja as designer Sama kerja as IT aja itu tuh beda banget Karena masing-masing laptop itu punya speknya sendiri Dan memang di build sesuai dengan penggunanya atau pemakaiannya Oke, kita masih di topik penyesuaian laptop nih guys Untuk yang kedua yang harus memang kalian perhatikan adalah di speknya Ya, di speknya itu kalian harus perhatiin banget Jangan tergiur sama harga laptop yang memang murah Tapi kalian harus pastiin RAM, storage, prosesornya itu Kepake sama kalian dan kepake sama kebutuhan kalian sehari-hari di laptop tersebut Bukan berarti kalau misalkan kalian pake laptop tersebut cuma untuk ngetik-ketik dan untuk browsing Tapi kalian belinya spek yang untuk gaming Nah itu hindari juga seperti itu Atau mungkin kalian memang pakenya untuk desain Tapi kalian beli laptopnya laptop entry level yang memang cuma dipake untuk ngetik-ketik doang Menghindari hal seperti itu Jadi mendingan kalian tuh harus menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kalian Ditambah lagi yang penting yang ketiga nih Masih di topik sesuaikan dengan kebutuhan kalian Yang ketiga itu adalah kalian harus menyesuaikan di layar guys Perhatikan juga ukuran resolusi dan layarnya Pilih yang nyaman buat mata kalian Pilih yang nyaman dan sesuai sama aktivitas kalian guys Contohnya kalau kalian memang seorang gamers atau streamers Yang mana kalian butuh ngeliat laptop lebih lama atau layar komputer lebih lama Kalian harus menyesuaikan atau membeli device yang memang dengan resolusi yang tinggi Biar kalian pas liatnya pun nyaman di mata kalian Oke untuk tips yang kedua Yaitu kalian harus memperhatikan material dan bodi laptop kalian Jadi untuk materialnya sendiri memang kalian harus pilih material yang memang kuat dan juga tahan lama Biasanya rata-rata material yang kuat dan tahan lama itu terbuat dari aluminium dan juga magnesium Laptop yang terbuat dari aluminium dan magnesium itu laptop yang memang dijamin bagus Laptop yang memang dijamin awet dan juga tahan lama Biasanya itu pengaruh juga sih guys sama harga Kalau misalkan laptop kalian itu memang harganya cenderung lebih murah Itu bisa jadi laptopnya terbuat dari plastik ya Atau bahan plastik bukan plastik yang biasa kita pakai sehari-hari ya Tapi memang plastik yang memang khusus untuk laptop gitu ya Dan kalau misalkan bahan atau materialnya sendiri Itu pengaruh juga sama berat laptopnya guys Atau bobot laptop Jadi kalau misalkan kalian pakai yang plastik sama yang aluminium itu udah pasti beda ya Walaupun bedanya kemungkinan gak terlalu banyak Tapi ada lah Ada kerasa genggamannya pas kalian pegang Sedangkan kalau plastik itu biasanya agak sedikit ringan dan agak sedikit kokoh untuk kalian Eh agak sedikit kopong kalau kalian pegang Oke selain material yang harus kalian perhatikan disini juga adalah dari konstruksinya Konstruksi itu kayak dari segi rangka laptopnya guys Apakah laptop kalian ini bagian engselnya itu udah kuat dan baut-bautnya tuh udah bagus Udah kokoh Itu yang harus kalian perhatiin juga Dan juga kalian harus perhatiin apakah laptop kalian itu mudah goyang pas kalian pakai Ini rata-rata kalau kalian beli laptop second ya Jadi kalau misalkan kalian beli laptop second itu kalian harus perhatiin juga Apakah bautnya ada yang hilang Atau biasanya kalau ada baut yang hilang itu dia ada potensi diservis Pernah diservis atau pernah dibongkar Ya itu apakah ada baut yang hilang atau apakah ada engselnya nih yang sudah loose atau gak kenceng Nah itu kalian harus perhatiin karena itu termasuk juga dari segi keawetan Itu penting banget untuk laptop kalian itu awet atau tidak Oke guys untuk tips yang ketiga tips and trick yang ketiga kalian tuh harus pilih laptop dari brand Yang terpercaya dan juga garansi yang terpercaya guys Untuk dari segi brandnya sendiri Rata-rata kalian tuh harus pilih brand yang memang kita masyarakat umum atau masyarakat awam itu udah ketahui ya Kayak misalnya yang kita banyak ketahui itu dari segi brand Asus, Acer, Vivo mah handphone ya guys Asus, Acer, Lenovo maksud aku Lenovo atau Apple itu tuh pasti kita semua udah tahu Dan kalau misalkan ada apa-apa sama laptopnya kita tinggal gampang aja Dan banyak untuk servis laptop-laptop brand tersebut Karena mereka memang sudah lama release dan sudah banyak spare part-spare partnya di Indonesia Dan juga brand yang bagus ini brand yang memang kalian pilih bagus Itu dalam hal kualitas dan ketahanan laptopnya itu udah gak diragukan lagi guys Oke untuk dari segi garansi Kalau tadi dari segi brand dan dari segi garansinya ini Perhatikan juga kalian harus perhatiin durasi dan juga cakupan garansi Yang memang ditawarkan sama laptop tersebut Ini biasanya kalau kalian beli-beli laptop baru ya Kalau kalian beli laptop baru ya itu kalian harus perhatiin Garansi yang ditawarkan itu seperti apa Cakupannya apa aja Kira-kira kalian dapetin garansi kalau laptopnya kenapa Atau misalkan water damage Atau misalkan human error itu Dapet garansinya seperti apa Nah itu idealnya untuk dapetin garansi itu Biasanya sih 2 tahun ya Kalau di cakupan laptop itu 2 tahun Oke untuk tips and trick yang keempat Itu kalian harus menghindari laptop-laptop yang ada kesalahan pada saat penggunaannya Biasanya sih ini kalau kalian beli laptop-laptop yang second ya guys Jadi kalian perhatiin pas kalian beli laptop second Kalian harus memperhatikan hal-hal ini Karena hal ini tuh paling sering terjadi Keluhannya tuh paling sering terjadi di kebanyakan orang Yang pertama itu kalian harus menghindari overheat dari laptopnya Jadi kalau misalkan kalian pakai laptopnya itu terlalu panas Atau mungkin kalian sudah punya laptop Dan juga kalian mau jual lagi Itu kalian harus menghindari overheat Atau kalian pakai laptop di jangka waktu lama Dan juga kalian pakai laptop di bawah sinar trick matahari secara langsung Karena kalau laptopnya udah overheat itu akan membuat kerusakan di komponen-komponen lainnya juga Bahkan laptop kalian bisa nge-lag tiba-tiba Dan juga kalian harus menghindari laptop-laptop yang memang sudah terkena benturan Ya laptop-laptop yang udah kena benturan itu lumayan agak rawan guys Ditambah lagi kalau memang benturannya sampai merusak komponen Atau mungkin ada den di bagian layarnya Itu tuh kalian harus hindari sebisa mungkin ya Walaupun memang ada kadang kita kalau mau beli laptop kita udah suka banget Tapi ternyata ada den sedikit Ah yaudahlah kita masih agak toleransi karena udah terlanjur suka gitu ya Tapi itu kalian harus hindariin dan kalau mau beli kalian harus pikirkan secara matang-matang lagi Lalu untuk yang ketiga itu berarti kalian harus melihat juga nih dari perawatannya Atau mungkin kalian sudah punya laptop second ya Kalian sudah punya laptop second kalian harus merawat dengan baik Atau kalian mau beli laptop second kalian harus melihat perawatan laptop tersebut Seperti apa apakah laptopnya memang sering dibersihkan Apakah laptopnya memang sering dibersihkan Atau apakah laptop ini pernah kemasukan cairan Ya itu penting banget terutama buat laptop-laptop Pernah kemasukan cairannya tuh di bagian keyboard Itu menurut gue udah fatal banget Karena rata-rata laptop itu mesinnya bisa masuk tuh lewat di keyboard guys Jadi kalau ada cairan masuk lewat keyboard itu bakalan masuk ke mesin juga Dan malah merusak laptop kalian Jadi kalian harus hati-hati banget kalau mau beli laptop second Jadi harus ditanya dulu apakah pernah punya atau pernah kena cairan atau tidak Oke untuk tips yang terakhir atau yang kelima Pastiin kalian itu udah update software dan juga antivirus Walaupun kadang ini hal kecil ya yang kita tuh suka keganggu guys ya Jujur gue tuh sering banget keganggu Kalau misalkan ada permintaan untuk update Windows atau update iOSnya itu Kadang suka keganggu aja gitu Itu kayak ini kayaknya gak penting dan malah terlalu membebankan di storage Tapi ternyata guys software atau Eh ya khususnya software ya Khususnya software kalau misalkan kalian update software itu Dia akan membantu juga untuk keamanan di laptop kalian Dan juga untuk change-change nya itu biasanya juga dibantu dibersihin sama sistem operasi yang terbaru Jadi langsung ditimpa lagi tuh sama sistem operasi yang terbaru Dan update software ini juga membantu banget Kalau misalkan nih kalian laptopnya udah nge-lag Gak cuma laptop ya kadang handphone juga gitu Udah nge-lag udah kayak kok lambat banget Nah itu berarti kalian belum ada yang belum update softwarenya Atau mungkin driver dari laptop kalian itu belum di-update atau belum di-install Nah selain software kalian juga harus perhatiin antivirus Kalau dari kebanyakan kita itu sama antivirus suka keganggu juga ya Ngeliat antivirus yang ada di pojokan sebelah kanan bawah tuh Kadang ini antivirus ganggu tampilan banget Jujur kalau gue sendiri sih kayak gitu Tapi ternyata antivirus itu penting banget guys Dan update database antivirus di laptop kalian itu penting banget Menghindari laptop kalian dari terkena virus Oke guys ini bonus tips aja untuk kalian Jadi untuk pembeliannya ya Kalau misalkan kalian beli di toko resmi Kalian better menghindari laptop-laptop yang kalian memang belum tau integritasnya Atau kalian hindari laptop-laptop Membeli laptop-laptop di toko yang tidak terpercaya guys Contohnya kalau misalkan kalian beli laptop yang memang belum ada Official store-nya Nah atau brand official-nya itu kalian Gue rasa sih harus menghindari dari adanya kerusakan Kalau misalkan ada kerusakan itu kalian harus repot lagi ya Kalau kalian nggak belinya di toko resmi Atau kalau kalian itu mau beli laptop second Nah ini kalian harus perhatiin juga Sebenernya nggak masalah kalau kalian beli laptop second Tapi kalian harus perhatiin juga dari keseluruhan laptop tersebut Dari speknya, dari kondisinya Dari even hal terkecil Kenapa laptop tersebut dijual sama penggunanya Itu kalian harus perhatiin secara detail Bahkan dari segi kemulusannya dari laptop ini ya Apakah ada dan atau enggak Atau apakah laptop ini pernah diservis atau tidak Karena hal itu bisa juga mengurangi nilai jual dari laptop kalian Nah buat kalian yang mau nyari laptop second Atau kalian mau jual laptop second kalian Ini cocok banget sih Buat kalian klik link yang ada di description box Yang ada di bawah Pasti ya kalau kalian beli laptop second DJL ID tuh udah spek dan kondisinya tuh udah terjamin banget Karena kita juga sebelum kita jual Ataupun sebelum kita beli itu ada quality control-nya juga Oke guys jadi kalau kalian udah tau tips and trick-nya Seharusnya sih kalian nggak bakalan dapetin laptop yang zonk ya Kalian bakalan dapetin laptop yang awet dan juga tahan lama Saran gue aja sih guys Kalian better investasi di awal sedikit Ya kalian investasi di awal sedikit yang lebih mahal Ya dibanding kalian harus beli laptop yang lebih murah Tapi kalian harus bolak-balik ke tukang servis Nah guys coba dong tulis di kolom komentar yang ada di bawah Kalau kalian mau beli laptop atau kira-kira apa sih pertimbangan kalian Kalau mau beli laptop Coba tulis experience kalian yang ada di bawah Atau kalau kalian mau cek harga laptop kalian Boleh klik link yang ada di description box yang ada di bawah Gue Anissa See you guys later Bye 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 selamat menikmati